Oke jadi gini, kenapa sih sampai gue akhirnya melaporkan orang tersebut, ini tuh buat pelajaran semua untuk orang tua yang ada di luar ya. Ketika kalian punya anak, anak kalian masih di bawah umur, diperlakukan tidak baik, tidak benar, tidak selayaknya, ya kalian wajib lapor. Pertama kan karena itu anak masih di bawah umur, kedua itu anak sudah melakukan hal-hal yang harusnya tidak dilakukan untuk seumuran dia gitu. Tapi ya sudah, ini kan sudah menjadi seperti ini ya, jadi tinggal gimana nanti bapak kepolisian Jakarta Selatan menangkapi kasusnya, selesai. Tapi kalau udah menjemput masalah yang dari baik sampai besar gue jaga dengan baik, tiba-tiba direkut oleh orang lain ya itu yang bakal gue perjuangan. Kalau masalah uang ada urusan. Berarti Mimi sempat mengganti pinjaman? Iya lah, kalau gak sih. Berarti ganti-ganti. Berarti ganti-ganti berapa, bok? Jadi selanjutnya prosesnya ada di pemeriksaan di penyelidik di atas. Tadi visum sendiri seperti apa? Kalau keadaan tadi, ya namanya kita lagi ingin membawa ya. Soalnya tadi Laura dalam keadaan miskuasi, jadi visumnya belum terlalu bisa, apa, apa ya namanya? Tidak bisa maksimal. Gak maksimal gitu, karena dia lagi men. Kan Iki mengetahui perontak tadi seperti apa kan? Sudah tahu masih akan berontak, tapi gak expect aja ternyata dalam perontakannya dia telepon ikut laki-laki ya. Tepat telepon. Tepat ngomong juga sama ikut laki-laki. Lumayan nantangin sih. Katanya dia ngancem juga, katanya dia mau datang ke sini, tapi saya tunggu orang saya tadi datang ke sini juga, dia gak menunjukin batang hidungnya sama sekali. Terakhir, berita yang saya tahu dia udah kabur, katanya sudah koper dari rumahnya. Kondisi dolari sendiri, sekarang dimana kan dia sudah lebih kenal atau tidak? Sudah mulai kenal? Nah, gak ngerti ya, namanya orang udah di bremon, udah di dokterin, udah. Ya nanti liatlah, tapi Iki yakin sih, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Mora di Jakarta Selatan pasti menangani kasus ini dengan baik. Kan Iki itu, tapi nanti di atas poli, walaupun Kan Iki akan dimintai keterangan pada malam ini? Ya, itu memang kewajiban dari pengisi, pasti akan memintai keterangan. Dan hari ini dalam proses itu, apa keterangannya, dan seperti apa nanti kami sampaikan setelah proses. Jadi, saat ini saya mau naik ke atas. Wajiban saya adalah mendampingi Niki untuk mendampingi anaknya dalam proses koperisahan. Kan Iki mungkin sedikit tadi udah ngobrol belum sih sama Loli, mungkin apa yang disampaikan? Ya. Ada permintaan maaf atau apa segala macam? Kulit ya? Ya, tapi ya. Cukup perhatikan kan Niki? Ya, gimana ya? Ini maksudnya, pelajaran untuk semua anak-anak belum cukup umur di luar sana. Kita boleh cinta. Kita monyet boleh. Tapi jangan monyetnya yang diciptain banget gitu. Ya, sewajar-wajarnya saja. Ingat masa depan. Kalau masih sekolah, ya waktu sekolah dulu kejar isian. Sempat menenangkan atau menenangkan Loli sendiri dari kan Niki sendiri? Wah, enggak. Tadi-tadi ngamuk. Tadi-tadi kita sepertinya nangis. Karena sebabnya itu buar nggak? Ya, nangis. Nggak, nang. Manusiawi lah. Bukan manusia. Bukan. Kita berperiksa. Lauranya. Ini harus ditinggal. Karena harus istirahat. Jadi, Lauranya sudah saya serahkan ke Polres Jakarta Selatan. Tetapi kita pelajuti. Tapi gimana-gimananya, tanya aja sama di atas. Tapi tetap didampingnya sabong saat ini? Bapak-bapak masih. Tapi kayaknya sebetulnya juga mau turun. Karena kita kan dari pagi kan? Dari Jawa berapa ya? Dari Jepang. Berarti lanjut. Lauranya akan tidur di sini atau apa-apa kali ini? Nggak tahu. Tapi pasti sudah masuk keperiksaan. Nanti bagaimana-bagaimananya biar cukup dari kepolisian Jakarta Selatan aja. Nih, kalau di Bapak Umum mungkin nggak ada pendampingan, Nih? Ditinggikan dari tadi sama apa tadi? PPA. PPA. Ya, sih, kalau? Onas Atak dan Teruah. Nggak maksudnya pemeriksaan saat ini? Oh, dikira-kira. Yang jagai dia banyak. Ada kali 8 orang. Niki, izin konfirmasi apakah pada saat? Apa namanya? Bisum itu Loli sempat semabuk loh. Itu izin konfirmasi itu bener atau nggak? Ya, namanya orang di Bisum gitu kan ya pasti ada pemberotakan sebesar. Tapi, setelahnya berjalan bersama-sama. Niki, proses kemeriksaan di atas apakah baru menjalani dengan tenang? Atau masih berotak gitu? Tantrum? Itu seperti apa? Tidak sedih. Itu sampai capek. Masih teriak-teriak orang hati ya, Kak, ya? Tau, tekan-terahan nggak dari atas. Nih, soal Fadel yang kabur mungkin Tiki sendiri akan dirimu. Saya cuma bisa bilang untuk Fadel dan keluarganya, saya jawin kalian masuk penjara. Saya jawin. Saya jawin. Saya nggak bisa ngomong-ngomong lain-lain. Cuma saya pastikan, Fadel, kamu akan masuk penjara. Kamu akan berhadapan dengan saya secepat mungkin. Saya penjarakan semuanya. Ya, saya udah lelah. Saya sudah capek. Udah ya. Berarti udah ini dengan bukti-bukti yang udah dikasih semua ya, Niki? Udah. So far terlapor cuma satu ya, Kak Niki ya? Ya, bisa jadi nanti dikebang-kebang. Maunya sih satu keluarganya Fadel ya. Dengan keluarga, apa namanya, kaburnya Fadel malam ini seperti apa, Niki tadi itu? Ya. Kalau tadi dengar dia di toko cukup ngatang. Ini tiba-tiba ditunggu ikan datang datang, tiba-tiba tabur sih. Ya. Nggak kayak tukang pukul ya. Dia kan kalau nggak salah abis keluar dari penjara juga ternyata. Fadel ini dua hari yang lalu baru bebas dari penjara ternyata. Karena dia sempat mukulin orang lagi di proses pesang gerahan. Jadi tanya aja sama proses pesang gerahan. Ini emang ini orang, apa ya? Problematik. Problematik. Problematik, gitu. Soal jagoannya, gitu. Dan Niki, nanti setelah ini, Loli akan dibawa ke rumah Niki atau makan seperti ini? Kalau sudah masuk ranah hukum, ya bukan ke rumah, dong pulang. Kalau ke mana, Niki? Lalu kita hingga sini. Tentang maaf, ya, Kak. Rupanya nggak ada yang pulang ke rumah. Siapa suruh pulang ke rumah. Tapi tadi? Sambpt. Sambang mungkin capek. Cope. Ada janji sama askak kan masuk emang Nikiya latihan bola itu karena mau pertandinya, jadi... Besok mau keluar kota juga gimana nih? Mungkin dengan proses ini masih berjalan tak? Ah, iya besok keluar kota. Ah, iya. Nggak ada. Kalau dikasih dengan Loli Juko, Nanti di dalam kayak membujuk supaya dia mau ngomong. pegar ngebur. dijangkau tadi secara tunjuk dulu sangat diseng mengisertakan dokter Oki dan yang lain menurutku dokter Oki itu adalah orang yang bisa menetralisir ya orang yang sangat sabar lembut ya ternyata udah bawa berbagai macam orang berarti masih belum berjalan atau akan diagendakan ulang kan diagendakan ulang agendakan ulang kan ikut banyak netizen yang akhirnya simpatik kepada dirimu dan memberi dukungan seperti apa kan terkadang ujat, kadang simpatik kadang nanti dikasih berita ini lagi berubah lagi pola pinggirnya suka-suka aja deh yang penting saya menjalani apa yang harus saya jalani yang sudah saya lakukan yang saya perjuangkan kan ini respon dari ayah kandungnya sendiri seperti apa? semuanya udah ya sudah ikuti prosesnya aja udah diserahkan semua ke ke Mores, Jakarta, Selatan berarti dalam hal yang seperti ini nanti akan dimasukkan ke kakak atau seperti apa? apa? dengan kasus ini mungkin akan kembali lagi ke kakak atau seperti apa? masuk ke luar kembali atau tidak itu kan wah gak penting ya karena kalau pun dia sudah dewasa cukup umurnya kan memang dimana-mana orang yang sudah cukup umur sudah dewasa sudah bisa cari uang sendiri kan sama rusa kan keluar dari rumah yang benernya tapi kan kalau masih ada yang tiga di rumah kalau lu gak tau ya itu mungkin beda beda prinsip sama gua kalau gua di keluarga ketika kita sudah bisa cari uang sendiri sudah merasa dewasa tidak lagi menyusahkan orang tua ya pergi dari rumah jadi ini gak matukan ini sebagai seorang ibu menginginkan untuk kembali lagi gak sih? sudah lah doain saja semoga sama semua kejadian-jadian ini tidak ada lagi Laura-Laura yang lain itu aja ada yang tanya rupanya apa ya ya namanya hidup ya ini kan harus dijalani kan kalau tahun ini dikasih cobaannya ini belum tahu nanti tahun depan dikasih cobaannya apa yang penting kan harus bisa dilewati bisa cari jalan keluarnya dengan baik kemarin belum bisa cari jalan keluar karena gua pikir kayak ah ya sudah lah mungkin cuma kenakalan remaja aja gitu ya ternyata kan kenakalan remajanya cukup luar biasa nih keluar jalur banget gitu dan harus diperbaiki kalau yang sudah rusak masih ada celah untuk masih bisa diperbaiki ya diperbaiki yang rusak ya biar rusak tapi kalau ada yang bisa diperbaiki ya diperbaiki gitu aja dan ini selamat lihat diberi wasa itu diberi wasa itu siapa sih kak gak bisa jadi ya dan ini ini Terima kasih telah menonton